Kita melihat yang disampaikan oleh peramal ini, seberapa serius kita harus menanggapinya? Karena kalau kita melihat tulisan ini juga sudah masuk ke New York Post. Sebenarnya ini ramalan, satu dari banyak ramalan tentang Perang Dunia Ketiga. Ini memang ramalan terakhir yang muncul dari seorang peramal di India. Jadi sebelum ini memang bukan hanya dari seorang peramal ya, tetapi dari berbagai pakar geopolitik termasuk dari pemerintah, orang-orang militer bahwa indikasi yang ada saat ini menunjukkan bahwa Perang Dunia Ketiga memang benar-benar di depan mata. Hal ini ditandai dengan berbagai konflik geopolitik yang tensinya sedang memanas ya secara bersamaan di berbagai belahan bumi ya. Di Eropa masih ada Perang Rusia-Ukraina, di Timur Tengah masih ada konflik antara Israel dengan Hamas dan sekarang mulai memanas lagi dengan Hezbollah. Kemudian di Asia ada ketengangan di semenanjung Korea, kemudian di Taiwan dan China. Jadi dari berbagai konflik ini memang menjadi indikasi bahwa kita tidak bisa mengesampingkan bahwa ada potensi Perang Dunia Ketiga yang melibatkan banyak negara di sini. Jadi menurut saya memang walaupun untuk tanggal menurut saya cukup berani juga ya seseorang mengatakan tanggal tertentu untuk Perang Dunia Ketiga. Tapi di sini menjadi apa ya indikasi yang sudah muncul saat ini bisa menjadi lampu kuning lah untuk kita mencermati bagaimana konflik geopolitik ini ke depan. Baik. Memang sulit untuk mengukur soal ramalan gitu. Tapi tadi Anda sampaikan ini juga sebenarnya sudah disebutkan oleh para ahli-ahli geopolitik gitu. Lalu posisi kita saat ini Indonesia itu seperti apa di tengah potensi meletusnya Perang Dunia Ketiga? Ya Indonesia memang dari dulu memang sikap kita non-blok ya. Tentu saja tidak memihak salah satu pihak secara gamblang. Perlu dijelaskan juga di sini ketika berbicara potensi Perang Dunia Ketiga di sini kita sudah melihat ada setidaknya ada dua blok besar lah. Yang pertama adalah blok Washington dan kedua adalah blok Moscow dan Beijing ya yang kemungkinan bergabung. Dan menurut saya posisi Indonesia di sini sudah cukup jelas ya seperti yang sering disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita Redman Marsudi bahwa Indonesia mendukung adanya perangai dunia. Dan ketika ada kesempatan, setiap ada kesempatan Indonesia pasti meminta setiap pihak untuk merendahkan ketegangan ya. Entah itu konflik di Eropa maupun di Timur Tengah atau di Asia. Baik, kita akan coba sedikit kembali ke titik-titik panas yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat yang pertama ini adalah Rusia dan Ukraina. Ini mungkin beritanya banyak yang tergeser karena ada konflik-konflik di tempat-tempat lainnya. Tapi sejauh pantauan Anda saat ini kondisinya sudah seperti apa? Sejauh ini perang Rusia-Ukraina memang masih menjadi potensi terbesar munculnya perang dunia ketiga di situ. Posisi saat ini memang pertempuran di garis depan masih panas. Masih saling rebut wilayah, desa-desa di Ukraina. Mungkin dalam beberapa pekan terakhir kemajuan pasukan Rusia memang sedikit lebih besar daripada Ukraina. Tapi melihat pertarungan dari kedua pihak memang masih sulit untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang kalau perang ini memang akan berakhir dengan salah satu pemenang. Jadi ini masih panas dan masih melibatkan negara-negara lain di baliknya seperti Amerika yang secara tidak langsung mendukung dalam sisi persenjataan untuk Ukraina maupun dari Rusia yang juga ditopang, didukung dari sisi ekonomi oleh Cina seperti itu. Baik. Dan dampaknya seperti apa? Karena ketika perang Rusia dan Ukraina ini meletus, kita tahu memberikan dampak untuk harga komoditas dan juga stabilisasi pangan di dunia. Tapi kita lihat perlahan ini harga komoditas juga sudah mulai beranjak normal demikian juga dengan pangan yang ada di dunia. Iya betul. Memang setidaknya dalam beberapa bulan terakhir ya harga komoditas sudah mulai meredah. Kemudian inflasi di beberapa negara sudah mulai bisa dikendalikan. Bahkan beberapa negara sudah, beberapa bank sentral ya sudah berani menurunkan suku bunganya ya. Seperti yang terakhir adalah Uni Eropa yang sudah mulai menurunkan suku bunganya. Jadi, tapi ini jadi apa ya, ketegangan itu sebenarnya tidak benar-benar berakhir ya. Perang masih berlanjut. Dan ketegangan yang meningkat ini bisa jadi mimpi buruk berikutnya ya. Ketika negara sudah mulai nyaman dengan harga komoditas yang mulai turun, tapi ketika nanti ada eskalasi lebih lanjut dari perang antara Rusia dan Ukraina, ini patut diwaspadai ya. Karena ketika terjadi eskalasi terbaru, bisa dipastikan ini akan memicu kembali gejolak harga komoditas ya. Komoditas pangan, komoditas energi dan akhirnya bisa memicu kembali inflasi di mana-mana. Dan ini yang harus diwaspadai oleh setiap negara. Meskipun inflasi kita masih cukup berada dalam target pemerintah saat ini. Betul. Baik, dan berikutnya terkait dengan konflik Israel-Palestina dan juga Lebanon. Begitu pantauan Anda sejauh ini seperti apa? Kita tahu ini masih terus memanas. Ya, ini pun kita masih belum tahu sampai kapan akan berlangsung ya. Saat ini proposal gencatan senjata masih terus diupayakan. Proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat ya. Masih terus diupayakan. Pihak Hamas masih ingin ada beberapa revisi di situ. Sementara pihak Israel masih cukup cuek ya dengan proposal ini ya. Dan mereka masih menggempur Rafah, titik terakhir pengungsi Gaza di situ. Dan yang mengkhawatirkan adalah sekarang meningkat lagi ketegangan dengan Hezbollah. Hal ini dipicu oleh beberapa kali serangan Israel ke wilayah Lebanon yang menewaskan komandan penting Hezbollah. Dan ini akhirnya memicu serangan balasan dari Hezbollah. Dan kabar terbaru beberapa general-general dari Israel sudah bersiap untuk melakukan perang habis-habisan dengan Hezbollah. Dan ini justru malah menambah ketegangan di Timur Tengah ya ketika konflik dengan Hamas masih belum selesai. Sekarang ditambah dengan Hezbollah yang secara kekuatan lebih besar dari Hamas. Dan ini patut diwaspadai juga. Seberapa besar kekuatan Israel untuk bertahan dengan konflik yang bertambah ini di Lebanon? Sementara dengan Hamas juga masih terus bergulir? Ya, sejauh ini Israel masih cukup bergantung ya dengan sekutunya ya. Terutama sekutu utamanya Amerika Serikat ya. Mereka masih bergantung bantuan senjata dari Amerika Serikat. Dan beberapa negara Eropa lainnya yang masih memasok sistem persenjataan ke Israel. Dan ketika mereka berperang habis-habisan dengan Hezbollah ini tentu saja bisa jadi kerugian ya. Kerugian untuk Israel dan bisa jadi momentum untuk Hamas memukul balik Israel keluar dari Gaza. Baik, aksi boykot yang dilakukan warga global, apakah menurut Anda ini signifikan? Mungkin untuk signifikan masih perlu dilihat dari masing-masing perusahaannya ya. Karena aksi boykot memang tidak merata di seluruh dunia. Bahkan perusahaannya pun tidak merata. Tapi perlu dilihat bahwa di beberapa tempat aksi boykot ini berhasil. Terutama di wilayah Timur Tengah ya. Timur Tengah di mana simpati terhadap warga Gaza, terhadap Palestina ini begitu tinggi. Boykot cukup berhasil, cukup memukul sejumlah perusahaan yang disebut terafiliasi dengan Amerika Serikat maupun Israel. Begitu pula di Indonesia, di Indonesia mungkin boykot ini dibilang signifikan menurut saya belum. Tapi apakah ini berjalan? Ya berjalan. Dan apakah ada dampaknya? Memang ada dampaknya di situ.